Engkau masih anak sekolah, satu SMA Bukan tepat waktu itu begitu, begini Anak sekolah, datang kembali Suting-suting gue, tengok-tengok-tengok Dua atau tiga Hai sobat semua, dari cinta lingkungan Dan belajar bersama Sobat Cintamu Halo, eh lagi pada ngapain nih? Eh ada Sobat Citarum Ini kita lagi nyapu Nah kita sekarang lagi ada di SMKN 5 Bandung Yaitu Sekolah Adiwiata Mandiri ya Ren ya? Iya betul, disini ada ibu guru namanya Ibu Titi Ibu Titi, kita panggil ibu Titi Ibu gimana sehat? Alhamdulillah Bu ceritain lo kita lagi ngapain nih disini Ini kita lagi nyapu-nyapu halaman ya Karena banyak sampah dedaunan Apakah jadi kita lagi dihukum nih bu? Enggak, kita kan cinta lingkungan Cinta lingkungan Iya, jadi halamannya biar bersih Sampahnya bersih Sampah dedaunannya langsung kita olah Menjadi kompos Karena bahan-bahan kompos itu apa aja sih bu? Ada daun, bisa daun Baik sampah organik daun Maupun sampah organik basah Nah kebetulan daun-daun dari halaman ini Akan kita komposkan ke kantong kompos Yang ada di taman ini Bu, kan SMK 5 itu jadi Adiwiata Mandiri Betul Apa sih bu ciri khasnya? Bisa jadi Adiwiata Mandiri seperti apa? Ciri khasnya adalah Kita semua warga sekolah Baik siswa, guru, TU Maupun masyarakat Orang tua siswa Itu melakukan gaya hidup Gaya hidup ramah lingkungan Gaya hidup peduli lingkungan Seperti itu Jadi program-program kebersihannya itu banyak ya bu? Banyak Dan salah satunya itu kompos ini? Adalah mengolah sampah organik menjadi kompos Oke Bu ini udah terkumpul Kita mulai aja gimana? Mulai aja kita komposkan di kantong kompos Bang, yuk anak-anaknya bu ya? Yuk kita langsung komposkan saja Ke kantong kompos Ayo geng Ayo adik-adik Nah bu sekarang kita lagi dimana nih bu? Nah ini di taman ini Taman lobi sekolah Ada kantong kompos Kita akan mengkomposkan sampah yang tadi disapu Siap Langsung ke Jadi dimasukin bu ya daun keringnya Ini sama akang deva ya? Oh deva Ketika nyapu itu sudah tercampur dengan tanah Jadi sudah siap Lalu kita percepat pengomposannya Pembusukannya dengan larutan eco engine Nah itu apa bu? Nah ini adalah fermentasi dari Sayur Apa? Limbah Limbah sayur dan buah Jadi kalau kita misalnya masak sop Kulit wortelnya Tidak jadi numpuk di TPS Tetapi Dimasukkan dalam fermentasi Oh jadi dicampur-campur Dicampur Terdiri dari sayuran sama buah di fermentasi Tapi hanya sayuran sama buah aja ya bu? Iya sayuran sama buah Ini bikin sendiri juga bu? Bikin sendiri Ini program kita juga Sayuran buah itu gimana ini bu? Di fermentasi diberi bantuan dengan molase atau gula Pemanis untuk bahan makanan bakterinya Sudah dimasukkan dengan perbandingan Ada perbandingannya Ada perbandingannya Kemudian di fermentasi Di wadah Itu ada pembuatan eco-enzyme Setelah tiga bulan Udah Jadi Nah seperti ini misalnya nih Tiap siswa membuat seperti ini Oh jadi siswa juga berperan Biar semua siswa membuat eco-enzyme Ini ada sereh ya bu ya? Iya ada sereh Ada Klemor ya? Apa lagi nih bu? Ada walu Kulit walu Kulit jeruk ya? Ada kulit jeruk Minimal lima macam Setelah tiga bulan Disaring dan hasilnya ini Oh hasilnya ini Iya Dan bisa dibikin di rumah ya bu ya? Bisa dibikin di rumah Jadi Ini nanti dipakainya Dipakai dengan Iya Disampur ke air Oh disampurkan ke air Ayo adik-adik kita praktek Adik-adik Ini air biasa bu? Atau udah dicampur? Dicampur dengan eco-enzyme Senyum? Senyum masuk kamera? Iya Cukup dibasahin aja secara merata Tidak perlu banjir Hanya basah saja Sudah selesai Lalu ditutup lagi Ditutup lagi Seperti itu Kalau untuk sampah sebanyak ini Cairannya itu butuh berapa banyak bu? Paling setengah gayung ya Setengah gayung cukup? Karena hanya basah saja Saya kira seember tadi Sekalian dengan nyiram taman Karena eco-enzyme berfungsi juga untuk nyiram tanaman Dan tanamannya bagus-bagus Jadi ini sebagai bisa jadi pupuk Pupuk juga Alani ya bu ya Untuk tanaman Nah bisa nih sebetulnya kalau bikin di rumah juga bisa ya bu ya Bisa Kalau punya tanaman di rumah Dan manfaatnya banyak yang lainnya juga untuk eco-enzyme Bahkan untuk sungai yang tercemar juga bisa Jadi setelah disiram pakai eco-enzyme ini Ini kita tunggu lagi atau gimana? Sudah Ini akan berproses Menjadi kompos Jadi semakin lama semakin Semakin lama semakin bagus Kemudian kita bisa panennya dari sini Oh panennya di sini guys Bu tapi harus diaduk dulu kan Bu kalau kompos itu bu Nah ini sudah mulai jadi yang lebih dulu Ini udah bagus nih ya bener Bu kalau di sini nih Maksudnya Adiwiata nih Apakah hanya sekedar gelar aja bu Atau siswa itu diberikan edukasi Biar di rumah itu juga ikut Menjaga lingkungan gitu Justru kalau gelar itu sebetulnya itu bonus ya Tapi yang penting adalah pendidikan karakter Bagaimana mendidik siswa Semua warga sekolah untuk peduli lingkungan Jadi ditanamkan pendidikan untuk melestarikan lingkungan itu Sejak mereka sekolah Mereka dibiasakan membawa misting tumbler Kemudian di kelas ada galon Seperti itu mengurangi sampah Oh ada galon di kelas bu? Ada Boleh kita lihat bu? Boleh nanti Let's go Bu sekarang lagi di mana di bu? Nah ini program selanjutnya adalah Program pengumpulan sampah B3 B3 adalah buat yang belum tahu Ya B3 adalah bahan berbahaya dan beracun Ada tempat sampah khusus yang disediakan Ini kebetulan diberikan oleh DLH Ini tempat sampah B3 Nah boleh jelasin nih siapa tadi namanya? April April Tempat sampahnya seperti apa dan jenisnya itu apa aja? Jadi tempat sampah ini Setiap siswa bisa mengumpulkan sampahnya disini Nah disini tuh ada baterai Oh baterai bekas ya? Iya baterai bekas Bisa dikumpul disini Kemudian disini tuh ada kabel-kabel Sampah elektronik Sampah elektronik Kayak kabel casam yang udah rusak Kabel headset gitu-gitu ya bu ya? Tuh ini lampu Oh lampu disini ada Ini dua bulan sekali di DLH menjemput sampah B3-nya untuk diolah oleh pemerintah Baru saja kemarin diangkut dan nanti dua bulan ke depan akan diambil lagi Jadi setiap dua bulan sekali ya bu ya diambilnya? Terus yang warna kuning adalah Ini tuh kayak kemasan baygon Terus pewangi Beracun kan? Oh belum dipegang Oh tinta printer juga ya bu ya? Oh beracun masuknya aku baru tau loh bu Ini juga nih Ini pewangi nih guys Pewangi ruangan ya Jadi ada lampu, baterai, terus kabel-kabel Betul Sama tadi Kemasan yang berbahaya Kemasan yang berbahaya Nah bu ini tuh yang ngumpulin tuh siswa atau semua? Siswa guru Guru juga Jadi semua warga sekolah Siswa, semua siswa Juga guru-guru Kita ada bagian yang menggerakannya juga Jadi maksudnya dari ibu sendiri tuh kayak ngasih Waro-waro gitu Ayo kumpulin kayak gitu Jangan lupa Sampah B3-nya dikumpulkan di tempat sampah khusus Seperti ini Disini ada Saya sudah menyimpan sampah B3 rumah tangga disini Jadi dari rumah bawah kesini Jadi ini kan sampah elektronik ya bu ya Kalau misalkan kita mau buang alat-alat bekas elektronik yang udah rusak Dari pakai itu bisa disini juga? Bu kayak laptop rusak gitu boleh gak? Boleh Sampah elektronik Maksudnya sampah elektronik Kulkas rusak bu? Kayaknya harus kecilin dulu Paling nanti disimpen disini disamping Oh jadi itu maksudnya boleh gitu ya bu ya? Iya Gak apa-apa Jadi nanti diangkut semua oleh DLH ya? DLH ditimbang dulu dan difoto semua di data Jadi untuk mengamankan sampah B3 supaya tidak tercampur dengan sampah anorganik Kenapa bu gak boleh digabung sama sampah yang lain di bumi tinggal gitu? Karena itu kan ada izat berbahayanya gitu Terus bisa juga Ini kebetulan anak analis kimia Oh analis kimia? Cintete analis kimia keren Kimia analis Jadi kalau ada izat berbahaya itu bisa-bisa kayak si ini tuh meledak atau gimana kan? Berarti mungkin salah satu permasalahan yang kemarin di TPS meledak pun Karena dicampur ya bu yang sampahnya ya Terus ada gas yang gitu kan Ini kan racun-racun dari baterai juga bisa meracuni tanah Di sayuran kita jadi ada Nah betul Kamu udah suka bawa gak sampah elektronik ke sini ya? Iya suka Rutin kita Keren Ekskul lingkungan Ekskul lingkungan Nah dari sini dari B3 kita kemana lagi nih bu? Kita langsung ke Kaveling Adiwiata kelas Jadi ke 10 Geomatika 1 Kelas ke kelas Bia? Yuk ke Kaveling Adiwiata Let's go! Keren kita dimana nih bu? Ini di Kaveling Adiwiata kelas 10 Geomatika 1 Nah disini ada program apa nih bu? Program selanjutnya adalah program pemisahan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah Sampah Kalau merah adalah untuk sampah plastik atau sampah yang berbahaya Seperti Sampah plastik ya Sampah residu Seperti Iya seperti kantong kresek Oh iya Kalau yang kuning? Yang kuning ini Sampah payang daur ulang Untuk nanti dimanfaatkan kebang sampah Oh disetorkan kebang sampah Seperti Botol Botol aqua juga bisa Seperti ini Ini juga masukkan Oh iya plastik kemasan ya Kemudian cup juga Kalau yang hijau? Dan yang hijau boleh ditunjukkan Oke Dan untuk yang Untuk yang hijau adalah sampah organik yang nanti itu akan diitukan ke Dikomposkan Dikomposkan ke dalam Tongkompos 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati